Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nah, kali ini saya baru saja menyelesaikan proses pengampelasan Bahan list lonjoran kayu jati belanda Ini jadi untuk bahan baku mentahnya ya Jadi masih lonjoran tapi ini sudah di amplas halus Ini ada di ukuran lebar ini di kisaran 2,3 Tebal 1,6 dan panjangnya ini ada di 100 cm atau 1 meter Nah, ini sudah amplasan halus dan sudah proses pendempulan Jadi untuk lubang bekas baku yang ada di ujung pinggir Tengah dan ujung pinggir 2 ya Ujung pinggirnya ada 2 dan tengah itu ada 1 Itu sudah didempul semua Nah, ini sudah dempulan Ini juga sudah dempulan ya Tapi kalau yang polos tanpa lubang biasanya juga ada Karena ini adalah pembelahan 1 lonjor ya Jadi ada yang polos tanpa lubang paku Nah, jadi bebas dari dempulan Kalau yang ada lubang bekas pakunya seperti ini Tentunya didempul ya Nah, untuk list lonjoran ini teman-teman bisa pesan ya Bisa custom untuk lebarnya Kalau untuk panjangnya biasa saya tersedia 100 cm dan 120 cm Tapi kalau yang ini 100 cm Cuma untuk lebarnya teman-teman ini biasa custom ya Untuk lebar misal 3, lebar 4 atau lebar 5 Atau lebar 1,5 juga bisa Nah, untuk teman-teman yang mau membelinya Bisa WA nomor saya atau bisa belanja di Shopee Nah, kalau untuk yang ini tadi Via reguler ya ini akan dikirim ke Tomohu, Sulawesi ya Supaya daerah Sulawesi Untuk alamannya saya juga lupa Ini ada di kisaran 130an lonjor list figure Nah, untuk proses pengamplasannya tadi Yang pertama ini saya habis serut Terus amplas nomor 80 Dan yang terakhir adalah amplas nomor 240 Jadi ini sudah halus ya untuk permukanya Ini teman-teman bisa potong sesuai kebutuhan masing-masing Dan tinggal disambung saja Nah, jika untuk ada kelebihan ketinggian itu Bisa diampas sedikit lagi Tentunya untuk proses kayu Biasanya tetap harus memakai amplas lagi ya Untuk bagian sambungannya Beda dengan bahan list figure fiber ya Nah, untuk teman-teman yang mau custom Silahkan bisa langsung hubungi nomor WA saya Atau bisa di cek di Instagram saya Jati Belanda Ponorogo Nah, untuk bahannya sendiri Semua serat Jerman ya Jenis serat Jerman seperti ini Tentunya untuk seratnya sangat bagus Bukan lokalnya Bukan kayu lokal ini Bekas palet yang impor ya Jadi tentunya semua bahan di tempat saya ini adalah Seperti ini untuk jenis-jenis seratnya Nah, kayaknya cukup sekian dulu Sedikit info dari saya Semoga teman-teman yang berminat Bisa berjodoh dengan saya Sekian dulu, terima kasih Selamat beraktifitas Terima kasih